kita klik nanti muncul dia nah kita pilih mau apa kita ini yang atas yang atas ini ada pilihan pilpres nah kita pilih pilpres kemudian apa yang kita ambil hitung suara rekap titulasi hasil pemila atau apa pilih kita pilih hitungan suara ini disini ada nih pilpres nih hasilnya nih Prabowo berapa, Ganjar berapa, Anies berapa itu contoh kita mau tau pilpres di provinsi yang mana kita contoh Bali basisnya PDI kabupatennya dimana contohnya kabupaten Buleleng kecamatannya kecamatan Buleleng juga baru kelurahannya apa kita katanya kelurahan alas alas angker, baru TPS berapa mau kita pilih katakan TPS 1 pilih maka muncul lah dia hasilnya ini dia jumlah nah ini nyala ini jumlah pemilihnya kita geser nih ini kalau dia hitung suara kalau melihat hitung suara nah kemudian rekapitulasi hasil pemilu itulah dia kita pilih provinsi mana Aceh kabupaten Aceh Barat kecamatan ini pilih dah pilih pilih mana aja yang kita cari inilah dia TPS 1 TPS 2 ini keterangannya kalau pilpres kalau khusus pilpres biasanya sudah ada di disini hasilnya nah ini dia ini secara keseluruhan kalau mau cari ini ya ciri sini lah bali yang tadi nah sekarang kita mau pilih caleg DPRD kita pilih DPR ini DPR kalau DPR berarti DPR RI kita ya buat apa hitung suara kemudian DAPIL DAPIL pilih DAPIL DAPIL kita DPR RI sumut 1 ya sumut 1 setelah sumut 1 lihat nah ini ini yang warna-warni ini perolehan partai ini sumut 1 partai kebangkitan bangsa Asari Tambunan 26.000 terus ke bawah gitu juga kalau mau melihat anggota kabupaten ini yang dipilih nah ini yang provinsi DAPIL kemarin sumut berapa kita kita pilih Sumatera Utara sumut kayaknya sumut 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 apa sumut 3 sumut 3 kita buat contoh ya Sumatera Utara ini DPR ya ini Muhammad Subandi kemudian dokter nah terus ini oh ini Gerindra partai PKB kira kan Indonesia Raya dokter Kiki Handoko sembiring berarti dia masuk ke sumut 3 itulah dia cara mencari di website KPU selamat mencoba kemudian kemudian